Hi everyone, nama aku Jovi Di video kali ini, aku bakal ngelakuin fashion haul Fashion haul itu, dimana aku ngeliatin barang-barang apa aja yang udah aku beli selama, ya biasanya sih Eh, gak ada jangka waktu sih, kalo memang kebetulan hari ebulan ini, aku belanja banyak banget Jadi, I can't wait to show you guys what I bought Dan mungkin itu bakal ngebantu kalian untuk saat kalian lagi online shopping or whatever Mungkin aku bakal ngasih beberapa tips untuk kalian belanja Oke, so let's start Oke, so the first one Ini barang udah aku incer lama banget, aku suka saat ngeliat Hmm, what's his name again? Oh Jesus, I forgot, oh Kanye West, Kanye West bikin konser Yeezus tour Dan dia kerja sama sama merk ini, namanya MA1 if I'm not mistaken MA1, aku udah suka banget sama bomber jacketnya Jadi saat aku lagi strolling around Facebook Aku nemuin tempat orang buat jualan kayak jacket-jacket second hand Sama sepatu dogmart second hand And... This is the product Ini MA1 jacket I score this shit Ini, jacket MA1, dia bomber jacket gitu bentuknya Dia itu, biasa retail price-nya itu 100-300 dollar Atau even more, aku ga tau Tapi yang aku pernah liat, 100-300 dollar Dan, can you guess how much I got this? Ini, barang second hand Aku dapet cuman, 300 ribu 300 ribu doang Kayak, kalo aku harus beli langsung dari sananya Dari MA1-nya deh, situs ya Banyak deh dijual di situs mana-mana Itu, can't cost me ya I already told you, 300 ribu Eh, 300 dollar Dan sekarang dolar berapa? 13 ribu? Kalian aja Jadi, I'm so happy I got this Ini, a little bit kebesaran Tapi, I don't care Aku suka banget sama jacket ini Terus, aku sempet jalan-jalan ke MOI With my mom and my sister Terus, aku dalam, eh, disana lagi ada sale gitu, sale-sale-nya Top man, top shop, whatever, whatever Aku lupa brand-nya apa aja And so, I got this Gak keliatan ya, yaudahlah ya Ini cuman jacket jeans biasa Tapi warnanya hitam Since outerwear aku semuanya heboh Atau motif-motif Atau warna Atau kulit Ini aku butuh banget basic jacket kayak gini Ini sebenernya udah berapa kali aku pake Saking Aku suka banget sama jacket ini Finally, I got this on sale lagi Bahagia banget I got this for like 400 ribu if I'm not mistaken Kan itu tuh cuman kayak jacket jeans biasa gitu Warna hitam basic Tapi tangannya rada kepanjangan gitu Rada kepanjang Rada kepanjangan Rada kepanjangan Gia dong Tangannya rada kepanjangan gitu Jadi aku suka Aku suka banget yang Ngelebihin sini So yeah I'm so happy And then Kalian kan tau Aku sama Sarah tuh suka Benet 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 Pake sweater Jadi Pokoknya kalo ada sweater sale Kalo abis winter Biasa kan suka ada sale tuh Dan sweater itu kalo yang gak laku Dijual murah-murah banget Jadi aku langsung gercep Gerak cepet Buat ngedapetin sweater itu Terus aku ini ngedapetin Sweater Fabriknya enak banget Dari Promote Sweater putih gitu Sebenernya ada pattern-patternnya gitu Tapi mungkin gak jelas disitu Sweater putih Bahannya rada furry gitu Berbulu gitu Ini mereknya Promote Aku dapet cuma 200 ribu saja Oh iya Buat kalian yang sama kayak Aku suka sweater juga Kalian harus nunggu Dimana seasonnya udah mulai 4winter Jangan beli dulu Karena pas lagi 4winter Itu harga-harga Kayak kalo misalnya kamu suka brand Seperti Zara Atau whatever New look What else? Top shop tuh men Tunggu aja kamu Tunggu beres 4winter Since disini gak ada winter Jadi kita gak akan perlu banget sweater sebenernya Tapi kalo memang kamu suka pake sweater Kayak aku Kalian mendingan tunggu dulu sampe itu sell Karena kalo mereka udah sell Itu tuh harganya kayak cuman 150 ribu 200 ribu 250 ribu Dan itu Saves you a lot of money Karena biasanya costnya itu Kalo kamu beli dengan harga normal itu Biasanya cost you like 700 ribu 800 ribu Dan menurut aku itu sangat mahal Hanya untuk sebuah sweater Yang Which is Kita gak perlukan Untuk di Negara Indonesia ini Yang iklimnya tropis Jadi Ya Why spend so much? If you can spend like 200.000 Dan And then Hmm What else? What else? Oh iya I bought this Hitom semua Maaf ya kalo gak keliatan Ini Celana Bell bottom Cut brai Eh gak, not really cut brai sih Kayak boot cut Or whatever Jadi dia bawahnya rada ngeflare gitu Semuanya hitam Maaf ya gak keliatan Tapi aku udah nyari jeans ini Dari di Levi's Dimana-mana Dimana di Zara Semuanya abis And finally i got this on H&M Look bawahnya kayak gitu Atasnya skinny Bawahnya rada ngeflare dikit Jadi kalo kamu para cewek Suka pake heels Atau apa Jadi dia ketutupan gitu Bikin Illusion kakek kamu makin ZEN ZANG ZEN ZANG ZEN ZANG Oke so now Kita lanjut lagi ke Barang selanjutnya Sebelum aku mulai Ehm Since sebenernya menurut aku Kayak merk Zara Topshop Stradivarius Pull&Bear Topman Topshop itu menurut aku Ehm Sedikit mahal Buat kalian yang masih SMA Atau yang masih belum punya penghasilan sendiri Karena aku suka belanja Aku punya tips buat kalian Buat kalian yang sebenernya suka barang-barang Brand yang aku sebutin tadi itu Tapi uang kalian belum mencukupi Kalo kata aku Kalian mending belanja di Zalora Yes Zalora atau Lazada Karena mereka punya layanan yang bagus banget Ini sumpah Aku bukan promo berbayar Tapi memang aku langganan yang mereka Karena aku tau kualitas mereka bagus Karena aku gak punya embanking atau Pembayaran yang dilakukan melalui handphone Jadi aku harus ke ATM Kan kadang suka ribet tuh males Jadi Kalo kamu belanja di Zalora atau Lazada itu Enak banget Karena kamu bisa bayar langsung saat Barangnya diantar Terus harganya pun gak terlalu mahal Dan kualitasnya Since I'm a little bit fast about quality Kualitas mereka bagus Sumpah bagus banget Dan aku bakal Nunjukin ke kalian Barang-barang apa yang aku beli Oke so now Aku mau mulai dari Yang terkecil dulu Barang yang paling sedikit aku beli Ini baru di mail hari ini Ini barang di Lazada Kemarin pas aku lagi di Bali Aku iseng lagi liat situsnya Terus tiba-tiba mereka lagi ada Zal Gede-gedean banget gitu Kayak aku banyak ada Aku beli 3 biji barang Dan itu harganya setengah harga Which is I'm so happy about it Yeayy 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 First one I got this Ini bentuknya Kayak sweater gitu Aku masih belum pake Karena baru nyampe hari ini Ini pokoknya Still have the tag on So ya Can you guess how much this is Ini dia pake bahan Yang bening gitu Kayak tafeta Ininya pake bahan scuba Which is sebenernya ini bahan Kalo tafeta sih murah Tapi kalo scuba itu Lumayan harganya Dan aku dapet ini cuman 150 ribu Dia lagi sell dari 500 ribu Jadi kalian Kalo kalian pengen belanja Tapi kalian lagi on budget I suggest you to go to Zalora atau Lazada Nanti aku bakal kasih sedikit Tips-tipsnya Untuk belanja disana So ya Ini Dan aku Beli satu lagi With a different color Sama barang tapi different color It's so cute I just can't Ini lucu banget menurut aku So ya Kalo kalian mau beli Ini masih ada banget Ini kayak cuman aku belinya Cuman jadi 150 ribu Ini juga 150 ribu So ya So cute Itu tuh sebenernya penyakit aku Aku kalo udah suka satu barang Kalo ada warna lain available Kayak aku langsung cepet-cepet Beli warna yang lain Padahal belum tentu dipake Sebenernya itu penyakit And I have to change Tapi ya So pretty I just can't Satu lagi Tadaa So it comes in a box Ini sebenernya Lazer Menurut aku packagingnya bagus banget loh Dia ada plastik Kayak aku beli sepatu designer sebenernya Walaupun kualitasnya ga sebagus designer Tapi dia Came in a box Ada Tissue paper and whatever Terus dia di plastik gitu Dan tadaa Ini Pointy boots This is what I've been looking for See How cool is this How cool is this How cool Damn it Tebak ini harganya berapa I got this Jadi biar ini kepake atau ga kepake Kekecilan atau kebesaran Since size kaki aku 40 Dan kadang 40 41 Kalo aku pake sepatu cewek itu tuh 44 1 Even sometimes 42 Kalo depannya terlalu narrow Tapi mostly aku pake 40 Dan Can you guess how much is this Ini Asalnya harganya dari Kaya 500 ribuan gitu I got it on sale Only 150 Jadi 150 ribu Buat sebuah sepatu Dan sepatunya ini Bukan sepatu Cuman yangnya cece But Look How cool is this So cool Udah Itu aja yang aku beli di Lazada Yang baru-baru ini Bulan ini aku beli di Lazada Cuman gitu doang Oke So the next one Dari Zandora The first one Pokoknya semua yang aku beli ini Aduh Best buy deh I got it on sale pokoknya semuanya Membahagiakan Benet 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 Itu remixnya banget Oke So the first one I got this Yaay Semua masih pada ada tagnya gitu Oke So I got this Ini Leather pants Sama kayak ada beltnya Beltnya tapi kayak tipenya kayak kimono gitu Ini aku beli di Zalora Merknya Something Borrow Oh iya kalo kalian mau belanja di Zalora Something Gaya kaliannya suka yang macem-macem kayak aku gitu Something Borrow itu salah satu merek Aku gak tau asalnya dimana Tapi salah satu merek favorit aku di Zalora Selain Zalora nya sendiri Soalnya Zalora nya itu ngeluarin merek mereka sendiri Which is Zalora sama Zalora basic If I'm not mistaken Dan harganya mereka itu gak terlalu mahal Tapi Kualitasnya bagus Produk-produknya pun up to date Menurut aku ya So ya Tadaaa Tadaaa I got this 150 ribu aja Yeah And then The second one I got this Ini atasan Atasan simple putih gitu aja sih Tapi bentuknya kayak kimono Tapi ini aku belinya Gak sale sih Ashley This is not on sale Harganya tapi harga gak on sale nya aja Menurut aku Jauh lebih murah dibanding Zara atau shop gitu 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 Tapi bahan yang mereka pake Kurang lebih sama Kurang lebih ya Sama Dan modelnya pun mereka gak kalah sama mereka So ya This is it Jadi kayak kimono I don't know Pokoknya dia modelnya minimalis gitu deh And I love it Love it Yay And then The other one Nih Tadaaa Kemeja lengan pendek Tapi oversize gitu Kalian tau kan aku suka banget sama barang oversize And I really love this Ini I got it on sale Cuma 200 ribu Bahannya pun Bagus Bahannya bagus banget Pokoknya kalo di Zalora I already trust them deh Biar Kadang kan kita kalo belanja online tuh suka takut Aduh bahannya kayak gimana ya Pas nyampe Aduh muat atau engga Tapi kalo di Zalora Kalian Kalo bahannya atau produknya gak cocok buat kalian Mereka ada refund policy Mereka bisa ngebalikin barang kamu Dan uang kamu akan kembali Kalo memang kamu gak suka Jadi kayak kamu belanja Tapi Tokonya dateng ke pintu kamu Menyenangkan? Bukan 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 So ya I love this Kalo yang ini aku Asalnya harganya 400 ribu sih A little bit pricey for me untuk Zalora Tapi Aku dapet Jadi 200 ribu Nanti kalo udah dipake ini lucu banget Kalo sekarang mungkin keliatannya kayak ke meja polos gitu aja Tapi kalo udah dipake Lucu banget Yang lain Aku dapet Tadaaa Jadi ini kayak blazer Black blazer Oversize Lihat Masih ada price tagnya atau tidak Oh iya, sale Tadaaa Ini blazer oversize gitu Sebenernya ini kayaknya kebesaran Tapi yaudahlah ya Bakal aku pake juga kok Makin besar Makin bagus Ini aku lupa sih harganya berapa Sebenernya Mereka gak punya harganya Mereka cuma punya co Tapi pokoknya Kalo di Zalora gak terlalu mahal kok Bahannya juga bagus Dan yang lain Tadaaa Ini aku Dapet dari Zalora juga Of course Ini mereknya Something borrowed Aku udah bilang Itu salah satu merek yang bagus Merk kesukan aku Aksesorisnya bagus Sepatunya bagus Dan harganya semua murah-murah Serius deh murah-murah banget Bentuknya dia jadi sheer kayak gitu Bahannya dari net gitu Tapi kualitinya Well, not bad Untuk harga barang segitu This is seriously not bad The other one Ini the last one untuk baju Aku Beli Tadaaa Kok kayak mirip semua ya Tapi kalo kalian liat Langsung gak kok Beda-beda semua Ini bahannya kayak dari net gitu Ini bahannya dari net gitu Ini lebih small gapnya Ini lebih gede Oke ini mereknya tuh Zalora deh Ya Zalora This is so cute Aku Dapet kayak cuman harganya 200 ribuan Kayak gitu Coba kalo bayangin kalo aku belanja di Zara Atau dimana-mana Satu bajunya aja Bisa dari 500 ribu sampai 800 ribu Kalo di mereka cuman 200 ribu With kinda same quality Aku gak bisa bilang mereka sama banget Kualitinya kayak brand-brand dari luar itu Tapi Mereka pun kualitinya bagus Satu lagi I got this Aku tuh kalo udah suka sama sesuatu Gak milih barang yang mahal Atau murah atau apapun Tapi kalo memang aku udah suka kudu Harus Harus dibeli I got Aduh nyangkut Tadaaa A simple flat shoes Not flat shoes like slippers Tapi bahannya pattern leather With gold details Aku suka banget ini pattern Ini actually rada sempit Rada sakit Tapi ya I love it anyways Karena harganya kayak cuman 200 Atau 250 ribu So ya This is so cute And then I always save the best For the last Terus Ini belum sampe Terakhir Terus Yang aku cinta banget adalah Tadaaa Mungkin kalo kalian follow Snapchat aku Kalian tau Aku udah pernah ngepost sepatu ini Kayak 2 minggu lalu Atau Iya 2 minggu lalu deh kalo gak salah Aku Cinta banget sepatu ini Look Look how pretty This is a So pretty So pretty Ya Ini pretty banget Tuh Look at that glitters Look at all that glitters Jadi aku pernah naksir Sepatu merknya Sang Lorang YSL Tapi sekarang Sang Lorang Itu tuh harganya kurang lebih Sampai 13 jutaan Tapi aku naksir banget Jadi sempet aku kayak Aduh Pengen banget Pengen banget Tapi since ini Glittery kayak gitu Dan waktu itu yang di YSL Adanya warnanya silver Aku mikir Banget mikir banget Karena itu Untuk Sepatu yang diinjek Harga segitu sama sekali Gak murah loh Itu mahal banget Belinya pun pake perjuangan Pake keringet Pake segala rupa Jadi aku mikir 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 Akhirnya Aku tahan 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 terus And then I go to Pondokindah Mall With my mom And then I found this Serupa Dengan harga only 700 ribu I just can't This is so cute Sumpah Jadi aku Salah satu Best buy aku adalah Sepatu ini Ini mereknya Stradivarius Jadi saat aku lagi jalan ke mobil Mau pulang Terus di babak Di jauh aku ngeliat Cling cling cing 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 Sepatunya kalo kena cahay kan Cling cing 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 Gitu heboh Kayak aku kayak Mom let's go Aku masuk langsung Dan ternyata Ada sepatu ini Oh my god Kena beneran dong Iyuh And then Sekarang Kita masuk ke Handbag Haa I always save the best for the last The first one Is this Yaayy Ini tas Ehm Can you sit Can you sit Can you sit Gini Uh 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 Ini jadi Vintage Versace Aku nemuin ini di Instagram Jadi aku di Instagram Punya Salah satu online shop Yang ngejual barang-barang Handbag Handbag Authentic Original biasa orang bilangnya Tapi ya Authentic Dengan harga yang murah Daripada kalo beli di storenya langsung Kayak Itu bisa Cost you Three or four times Tapi Belum tentu barang gak ada Karena ini udah seasonnya lama So ya It's vintage Aku dapet ini Tas ini Ehm Kurang lebih Empat jutaan Aku lupa Rada lupa Aku kayaknya ini empat jutaan Jadi So ya I really love this deck Seriously Dia kayak military gitu modelnya Kulitnya lambskin It's smooth Aku rela gak makan demi tas ini Dan Last but not least Tadaaa Aku mungkin udah ngepost ini di Instagram But I still have to like Put this on this video Ini adalah Salah satu Tas yang udah aku impimpin selama ini But somehow Gak jadi aja kebeli Sampai akhirnya kemaren Kayak Berapa lama lalu lah Kebeli Akhirnya And you don't know how I felt Saat aku Dapet tas ini Akhirnya kebeli tas ini So yaaa Tadaaa This is Mini Antigona Givenchy From Givenchy Look at How pretty Ini sebenernya ada tas Eh ada talinya Excent talinya di dalem But look Look at this Ini yang mini Terus Hardwarenya silver Semuanya dari seletingnya Tulisan Givenchy Semuanya silver But look at this So pretty Pas aku nerima ini Aku tuh kayak Ucapkan Alhamdulillah Syukur kita Kepada Allah So yaa Who doesn't love this Who doesn't love this shit Like seriously Look at that Look at that Look at that Look at that I'm so happy So yaa So yaa Itu Barang-barang yang udah aku beli Dalam bulan ini So that's my First fashion haul Sedikit tips buat kalian Kalo kalian Suka barang-barangnya Zara Topshop Dan lain-lain Dan kawan-kawan Tapi kalian ngerasa itu Terlalu mahal Aku saranin kalian Buat belanja di Zalora atau Lazada Tapi kalo kalian ngerasa itu masih sedikit mahal juga Kalian tunggu itu sampe sale Karena kalo udah sale itu Mereka suka gila-gilaan banget Oke sometimes memang Susah nyari size-nya Karena size-nya udah pada abis Tapi yaa You just try Daripada spend sebanyak itu Mereka tunggu sampe sale ga sih Dan aku punya sedikit tips buat kalian Zalara, Lazada itu Mereka suka ngebagi-bagiin voucher Untuk nambah sale kalian Dan kalo kalian Belum pernah belanja disana Biasa kalo kamu belanja itu Saat mereka ngirim barang kamu Mereka suka masukin kupon-kupon voucher Buat diskonnya Entah diskon 100 ribu Atau 30% Atau 20% Tapi kalo kalian belum pernah Kalian saat kalian belanja Coba kalian cari di internet Karena aku pernah ngelakuin ini sekali I know it's cheating Tapi aku pernah ngelakuin ini sekali Aku jadi googling Kayak misalnya aku belanja di Zalora Voucher diskon Zalora Beber aku ada tuh Voucher 100 ribu Terus yaudah Aku masukin Tiba-tiba vouchernya work Tiba-tiba vouchernya work Yaudah Jadi aku belanja di Skon 100 ribu Atau Ya gitulah Pokoknya Pokoknya belanja di mereka itu Nggak Nggak Sama sekali Nggak mengecewakan deh Dan kalo kalian Nggak suka sambarangnya Kalian bisa easily Return it Dan duit kalian bakal kembali Kurang lebih seminggu Dua minggu juga udah balik kok uangnya So ya Ini fashion haul pertama aku I hope you guys liked it I hope you guys enjoyed it And I hope it helps Mungkin I don't know So I think I'll see you guys in my next video Abis dari sini aku bakal ngelakuin Room tour Karena banyak deh kalian yang udah Minta video room tour ini Actually kamar aku kecil Aku nggak tau apa yang kalian mau lihat But I'll do it anyway So ya Jangan lupa follow Other social media aku Snapchat Instagram Follow brand aku Belanja Belanja di brand aku Oke That's all Bye It's a remix It's a remix It's a It's a It's a remix It's a remix It's a remix Hola Hey everyone Hi Hi Hei 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 Tau Lumpf aku Pes ini indiket mam Gak usah judes sekali ibu Dah Masa sih mam Jangan ngomong-ngomong ah Gitu gitu Hei 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 Liat aja Dan kemarin aku kembali Kek Padi belak Belak Dan aku warna coklat Coklat So ya mungkin aku warna yang URU Pink Biru So ya aku tising Warna coklat yang ampuan gak? Tidak kan? Iya Ciket Ah Sakit 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 selamat menikmati selamat menikmati